setelah suhodan yang lainnya telah keluar dari gerbang kita kemudian kembali berpindah ke gedung departemen yang dipimpin oleh husok disana asistennya melaporkan bahwa insiden yang terjadi beberapa waktu lalu merupakan insiden yang cukup serius dilaporkan bahwa di dalam gate yang hanya diperuntukkan bagi hunter rank F saja telah ditemukan mayat seorang hunter rank C yang diketahui memimpin sekelompok hunter pemula sebelumnya asistennya berkata kepada Siwo bahwa dia merasa kalau atasan akan menegur mereka kali ini mendengar laporan tersebut, Siwo pun nampak menyentuh kepalanya sambil menahan perasaan kesalnya namun setelah asistennya berkata bahwa mereka akan dimarahi oleh atasan abis ini Siwo pun akhirnya mengeluarkan kekesalannya dengan memukul meja kantornya dengan keras sang asisten yang menyadari reaksi Siwo itu, seketika ketakutan dan terkejut dibuatnya Siwo kemudian memberitahu sang asisten tentang apa yang dia pikirkan saat ini menurutnya, para atasan pasti akan menggunakan cara ini untuk menghalangi kinerja darinya insiden kali ini bahkan tidak dapat dihentikan oleh peringkat 2 di akademi untuk menghilangkan kekesalannya, Siwo pun menyuruh sang asisten untuk mencari tahu lebih detail dan selengkap mungkin mengenai apa yang terjadi namun selain laporan itu, sang asisten menambahkan bahwa ada satu hal lagi informasi yang cukup mengejutkan namun Siwo meminta kepada asistennya untuk berhenti bermain-main di situasi seperti ini sang asisten kemudian tiba-tiba menyebut nama Jin Suho mendengar nama Suho lagi, Siwo pun seketika melotot dan penasaran tentang apa yang terjadi sang asisten menjelaskan, kalau akhir-akhir ini dia terlihat berada di gate rang F sekitar jam segini dan dia bersama dengan monster yang tak diketahui, yang mampu menyerap mana dari seseorang setelah memberikan laporan barusan, sang asisten pun bertanya kepada Siwo kalau rasanya ini bukan seperti kebetulan belaka pasalnya di insiden sebelumnya, Suho juga nampak eksis dan berhasil selamat di antara korban yang lain dan kali ini, Suho kembali keluar dengan selamat setelah mendapati insiden gerbang rang F baru-baru ini Siwo yang mendengarkan penjelasan itu, awalnya hanya terdiam dan memikirkan sesuatu setelah memahami apa yang hendak dia lakukan, Siwo pun menyuruh sang asisten agar segera bersiap untuk pergi inilah waktu yang tepat bagi mereka, untuk mengambil tindakan mengenai insiden kali ini mendengar Siwo menyuruhnya untuk ikut bersamanya sang asisten kemudian membalas kalau dia berasal dari departemen yang lain jadi sang asisten juga cukup sibuk dengan pekerjaannya sendiri tetapi saat sang asisten berkomentar begitu, Siwo pun seketika memberikan tatapan mengancam kepadanya Siwo berkata, bahwa dia benar-benar minta tolong kepada rekannya itu dan bukankah Siwo meminta hal ini secara baik-baik sang asisten yang melihat ekspresi Siwo yang mengancam seperti itu tentunya tidak dapat menolak perintahnya sang asisten berpikir, kalau situasinya kini menjadi sangat rumit setelah kita membahas tentang dua orang departemen ini kita kemudian berpindah ke gerbang Reng F tempat Suho keluar sebelumnya di sana petugas gerbang meminta penjelasan mengenai kejadian lengkap yang terjadi di dalam sana sebelumnya dan berdasarkan laporan dari mereka dapat disimpulkan kalau terdapat seseorang yang tiba-tiba saja mengamuk dan menyerang petugas kemudian bertanya kepada pemula tersebut perihal siapa saja yang terluka dalam insiden ini namun sebelum menjawab pertanyaan petugas itu hunter pemula di sebelahnya malah mulai menunjuk Jian dan menuduhnya telah membunuh hunter senior yaitu Kang Byung Chul dan setelah itu Jian pun beralih menyerang mereka semua mereka nampak setuju dengan pernyataan rekan mereka itu mereka mengaku telah melihat Jian yang tiba-tiba saja menggila setelah mendapatkan laporan-laporan tersebut sang petugas gerbang pun mulai menatap Jian dengan tatapan yang tidak senang setelah itu sang petugas pun berkata bahwa dia perlu pergi untuk menginvestigasi insiden ini lebih lanjut dan pertama-tama sang petugas mulai bertanya kepada Jian perihal apakah nama lengkapnya adalah Hyo Jian Jian dengan nada yang gugup kemudian mengiakkan pertanyaan itu setelah mengonfirmasi identitasnya petugas itu pun kemudian menetapkan ganjaran atas perbuatannya itu Jian harus dihukum dulu karena sudah menyerang warga yang tak bersalah dan anggota tim yang lain akan mengantarkan para kadet ke area yang aman dan untuk sekarang tetapi sebelum petugas itu menyelesaikan perkataannya Suho kemudian memotong dan bertanya perihal ada apa ini sebenarnya Suho nampak berdiri di depan Jian seakan ingin membantunya orang-orang yang melihat tindakan Suho itu tentu saja bertanya-tanya perihal apa yang dia lakukan sang petugas yang mengetahui bahwa Suho berniat untuk menghalanginya kemudian bertanya siapa Suho sehingga berani menghalangi pekerjaannya salah satu cewek di belakang kemudian mulai menjelaskan bahwa pria ini bernama Jin Suho dia adalah seorang hunter yang berada di rang B dan dia telah ikut dalam raid dungeon yang sama seperti mereka mendengar penjelasan kalau Suho berada di rang B membuat petugas itu hampir tertawa petugas itu menyuruh Suho untuk segera minggir jika Suho tidak mau didakwa atas menghalangi keadilan yang dia hendak lakukan soalnya gadis di belakangnya Suho itu adalah individu yang berbahaya dan sering kerasukan tetapi Suho membalas perkataan sang petugas dengan berkata bahwa gadis ini masih belum dapat berpikir jernih dan Suho merasa bahwa sang petugas seharusnya bisa melanjutkan investigasi ini di lain waktu Jian yang melihat Suho membelanya tentu saja khawatir dan ketakutan sang petugas kembali membalas dengan memberikan pertanyaan kepada Suho apakah Suho yang mengatur investigasinya sehingga dia dapat berkata seperti itu sang petugas meminta dengan sangat untuk jangan mempersulit keadaan lebih dari ini namun lagi-lagi Suho kembali merespon dengan memberitahukan sang petugas mengenai apa yang dia ketahui selama ini jadi sepengetahuan dari Suho berdasarkan amandemen undang-undang terkait Awaken disebutkan bahwa siapapun korban yang terdapat di dalam get harus dan wajib untuk dilindungi bagaimanapun situasinya dan itu adalah prioritas utama dari negara tetapi langsung dibalas oleh sang petugas dengan mempertanyakan identitas pelaku di kejadian ini pasalnya gadis berbahaya itu sama sekali tidak disebut sebagai korban aura biru menyala, kemudian dipancarkan oleh sang petugas dan dia disini nampak menatap Suho dengan tatapan yang sudah sangat kesal namun sebelum sang petugas mengeluarkan kekesalannya tiba-tiba saja terdengar langkah kaki yang berasal dari belakang sontak sang petugas menghentikan aura biru menyalanya dan berbalik sembari menanyakan perihal siapa orang yang berani masuk ke TKP secara sembarangan disini kita dapat melihat ekspresi Suho yang cukup terkejut melihat siapa orang yang datang itu dan sang petugas seketika juga langsung terkejut saat melihat orang itu ternyata yang datang menghampiri mereka adalah Kim Siwo menyadari bahwa tingkatannya berada di bawah pimpinan Kim Siwo petugas itu pun kemudian memohon maaf dengan gagap karena telah bertindak tidak sopan dan sang petugas malah tidak sadar kalau yang datang adalah sang pimpinan Siwo menyuruh petugas itu untuk pergi dan menyerahkan urusan ini kepadanya tetapi saat sang pimpinan menyuruhnya pergi sang petugas memberitahu sang pimpinan kalau para atasan pihak berwajib telah menyerahkan kasus ini kepadanya mendengar alasan yang keluar dari mulut petugas itu Siwo kembali berteriak dan menyuruhnya untuk segeranya dari sini Sontak aura yang dikeluarkan oleh Siwo itu membuat si petugas merinding ketakutan dia bertanya-tanya kalau apakah inilah kekuatan mana yang dimiliki oleh peringkat kedua di dalam akademi yaitu seorang hunter rank S sejujurnya tingkatan Siwo berada terlalu jauh di atas peringkatnya saat ini setelah mendengar arahan pimpinan untuk yang kedua kalinya sang petugas pun kembali memohon maaf dan berjanji akan menyampaikan hal ini kepada departemen yang bersangkutan dengan laporan bahwa kasus ini akan ditangani oleh pimpinan Siwo secara pribadi setelah berkata seperti itu sang petugas pun kemudian berlari dan menonton di belakang sana jadi di hadapan Suho saat ini hanya terdapat Siwo yang merupakan pimpinan departemen hunter dan tentunya Suho dan Siwo telah lama kenal satu sama lain Siwo kemudian mulai menyapa Suho dengan berkata kalau mereka berdua sepertinya sudah lama tak berjumpa Suho membalas dengan berkata bahwa sebelumnya Suho telah mendengar kalau Siwo masih bekerja sebagai seorang hunter sepertinya hidup yang dijalani oleh Siwo selama ini tidak terlalu buruk dan ngomong-ngomong Suho bertanya perihal apa yang Siwo lakukan di tempat ini Siwo yang menyadari kalau Suho masih belum mendengar kabarnya kemudian mulai merespon sambil tersenyum Siwo mengaku kalau dirinya saat ini merupakan seorang direktur asosiasi dan insiden yang terjadi di tempat ini berada di bawah kekuasaan hukum miliknya Suho sebenarnya tidak masalah dengan pangkat yang Siwo miliki itu dan malahan itu bagus baginya tetapi apakah tujuan Siwo datang kemari hanyalah untuk pamer jabatan itu apakah Siwo mau dipuji oleh Suho karena dirinya telah menjadi direktur Siwo langsung membalas kalau tentu saja bukan itu tujuannya datang kemari dan yang lebih penting dari itu Siwo ingin mendengarkan cerita menarik yang telah Suho jalani hingga di titik ini jadi Siwo menawarkan kepada Suho untuk berpindah ke tempat lain dan berbicara empat mata Suho yang tidak tahu apa yang Siwo maksud kemudian bertanya mengenai untuk apa dia melakukan itu Siwo melanjutkan dengan berkata bahwa selama ini terdapat sebuah monster yang dapat menyerap mana orang banyak dan membunuh mereka jadi apakah Suho tahu tentang hubungan monster itu dengan insiden kali ini makanya Suho sebaiknya berkata jujur tatkala Siwo sudah berada di depannya Suho yang mendengar itu awalnya melotot terkejut tetapi Suho kembali bertanya perihal mana bukti tuduhan itu sesaat kemudian Siwo tiba-tiba saja memegang pundak kiri Suho dan mengeluarkan energi mana miliknya energi mana ungu ini bertujuan untuk memancing mana Suho agar keluar dari dalam tubuhnya Suho yang menyadari tindakan Siwo itu akhirnya terkejut pasalnya mana hijau gelap miliknya akhirnya bisa dilihat oleh Siwo yang berada di hadapannya Suho sebenarnya sangat membenci hal ini nah setelah berhasil memancing mana Suho keluar Siwo pun menjelaskan kalau mana barusan itu bukanlah sesuatu mana yang bisa ditahan oleh Hunter Rengbe Jin Suho di masa lalu tetapi anehnya di waktu ini Suho dapat mengendalikan mana ini dan dengan tatapan yang mengancam Siwo pun berkata kalau bukti yang dia pegang saat ini adalah fakta bahwa Suho masih hidup sampai sekarang mendengar penjelasan tersebut Suho disini akhirnya paham bahwa Siwo menggunakan cara modern agar dapat menyediakan sebuah bukti dan berhubung rahasia Suho telah terbongkar Suho pun mau tak mau harus menerima ajakan Siwo untuk berbicara empat mata di tempat yang lain tetapi sebagai gantinya Suho meminta kepada Siwo untuk jangan mengganggu gadis di belakangnya soalnya gadis di belakangnya itu telah kehilangan banyak darah Jian nampak gemetar hebat dan juga ngos-ngosan parah setelah mendengar keinginan Suho awalnya Siwo tidak mengatakan apapun namun setelah itu dia pun menyuruh Suho untuk segera ikut dengannya berpindah tempat singkatnya sampailah mereka berdua di sebuah kantor departemen sang asisten kemudian menyuguhkan dua gelas kopi kepada mereka berdua melihat keadaan mereka berdua yang tidak akur membuat sang asisten bertanya tentang bagaimana jika mereka berbicara santai saja dan mengenal satu sama lain terlebih dahulu soalnya mau bagaimanapun juga di hadapan Siwo itu adalah teman kelas yang sudah lama tidak mereka temui seakan tidak memperdulikan sang asisten Siwo mulai berbicara dan menanyakan langsung ke intinya jadi apakah Suho ada hubungannya dengan mereka dari segi apapun itu sejujurnya Siwo sendiri baru kali ini mendengar bahwa terdapat monster yang bisa menyerap mana manusia dan sampai membunuhnya memang terdapat beberapa monster parasit yang dapat menyerap mana tetapi yang Siwo rasakan melalui laporan yang dia terima kalau monster itu terasa cukup berbeda Suho kemudian bertanya kepada Siwo perihal mengapa dirinya yang malah diinvestigasi Siwo membalas dengan memberikan alasan tentang dua gate atau gerbang yang telah Suho taklukan akhir-akhir ini menurut laporan yang dia dapat mereka atau monster itu telah muncul di kedua gate yang Suho masuki makanya asosiasi terpaksa menyimpulkan bahwa mereka pasti ada hubungannya dengan Suho jadi Suho juga dimintai untuk memahami posisi mereka di departemen ini Suho yang mendengar alasan itu mulai merasa kalau itu masuk akal tetapi Siwo lagi-lagi membalas kalau bukan hanya itu yang mereka dengar katanya Suho yang sekarang telah mampu menahan mana miliknya yang merupakan mana hunter rank S dan hal ini tentunya akan menjadi permasalahan serius yang didapatkan oleh Siwo namun belum sempat penjelasan Siwo selesai Suho tiba-tiba saja langsung tertawa dengan keras sejujurnya Suho juga sudah lama tidak ketemuan dengan mereka berdua dan mereka berdua ternyata masih tidak berubah dari tahun-tahun sebelumnya terutama sang direktur alias Siwo sendiri Siwo masih saja bersikap bodoh seperti dirinya di masa lalu mendengar penghinaan dari Suho tentunya membuat Siwo menjadi kesal dia bertanya apa sambil menatap Suho dengan tatapan yang tidak senang Suho kemudian melanjutkan dengan berkata kepada Siwo lagi anggap saja jika Suho memang ada hubungannya dengan mereka atau monster itu tetapi apakah Siwo tahu perihal seberapa kuat Suho saat ini sehingga dapat menahan mana hunter rank S yang sangat Siwo banggakan itu Suho seketika mengeluarkan energi mananya yang berwarna hijau gelap yang sangat terang sampai-sampai mereka berdua saat ini menjadi panik karenanya Siwo dengan ekspresi panik kemudian bertanya perihal kekuatan apa ini sebenarnya di dalam hati Siwo tahu betul kalau kekuatan ini bukan hanya sekedar mana biasa tetapi merupakan mana murni sang asisten yang juga ikutan panik dengan kejadian ini kemudian menyampaikan kepada Siwo kalau sepertinya memang sesuatu telah terjadi dan untuk Suho Suho diminta untuk bicara baik-baik dan jangan berperilaku gila di sini Suho kemudian kembali meminta Kim Siwo dan Sanha Esok atau sang asisten untuk berkata dengan jujur satu sama lain mereka telah membawa Suho ke tempat yang tersembunyi seperti ini pastinya bukan bertujuan untuk bicara baik-baik dengan dirinya selain itu bukankah mereka berdua ini ingin menyingkirkan keberadaan Suho yang tidak sejalan dengan rencana busuk mereka itu Siwo dengan panik mencoba untuk menyangkal tuduhan Suho ini tetapi langsung dibalas lagi oleh Suho dengan berkata maka kalau begitu bukankah itu artinya kalau mereka berdua juga sudah siap untuk mati di tempat ini mendengar perkataan terakhir itu membuat Siwo memasang ekspresi yang pucat di sini panel sistem pun kembali muncul dan memberitahu Suho bahwa Suho telah menembus batas pertama miliknya traid terpendam yang Suho miliki telah keluar sepenuhnya Ice of Arrogance telah dikeluarkan dan sistem akan menampilkan informasi mengenai traid tersebut Suho nampaknya sangat serius ingin menghabisi mereka berdua di tempat ini panel sistem pun akhirnya memberikan penjelasan bahwasannya traid yang bernama Ice of Arrogance ini merupakan mata yang memandang rendah dunia dengan tatapan yang dingin dan arogan Suho tidak akan termakan tekanan dari musuhnya dan jika tekanan musuhnya semakin kuat maka kemampuan mata ini juga akan semakin meningkat tetapi ada kalanya pengguna mata ini akan menjadi terlalu berhati dingin karena traid tersebut disini kita pun dapat melihat kondisi Siho yang sangat gemetaran Siho yang melihat tatapan rendah dari Suho itu tentunya paham dengan apa yang terjadi tatapan itu dia sangat yakin kalau tatapan itu adalah tatapan yang sama saat Suho berhasil memojokkannya waktu di akademi dulu tatapan merendahkan dan seakan tak terkalahkan oke lah mungkin sekian video kali ini jangan lupa untuk meninggalkan jejak di video ini berupa komentar dan juga like-nya oke terakhir nama gue Rushdie sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum Assalamualaikum